Intro Ada sebuah cinta yang kelak bakal dipertanyakan Allah subhanahu wa ta'ala mengutus nabinya Muhammad SAW Untuk menjelaskan kepada umat manusia apa yang Allah turunkan kepada mereka Allah tidak menurunkan Al-Quran ini di sebuah bukit Yang langsung tertulis sehingga semua orang bisa mengambil faedah darinya Tidak Tapi Allah menurunkan Al-Quran ini ke hati seorang hamba yang dia cintai Ke hati Nabi kita Muhammad SAW Maka beliau berusaha dengan sekuat tenaga menyampaikan agama Allah ini Mengeluarkan manusia dari kesesatan menuju alam Hidayah Berusaha sampai titik darah penghabisan Walaupun nyawa harus dikorbankan Demi sampainya agama Islam itu kepada kita Beliau lakukan itu Bahkan kita melihat bagaimana perjuangan Rasul SAW ketika perang badan Tak kalah tiga ratus belasan orang harus berhadapan dengan seribu orang tentara Pasukan dengan senjata lengkap Sedangkan yang tiga ratus orang hanya membawa dua ekor kuda Tidak ada niat mereka untuk berperang Tapi niat awal mereka hanya menghadang Pedagang-pedagang kafilah dagang yang datang dari Syam Tapi Allah berkah hendak lain Kekuatan kecil dari umat Islam harus berjumpa dengan kekuatan yang sangat besar Maka Rasul SAW berdoa Ketika melihat para sahabatnya hendak menghadapi seribu orang Beliau tahu dengan kekuatan para sahabat Maka tidak jalan bagi Nabi AS Kecuali memohon kepada sang pencipta Kita lihat bagaimana cintanya beliau kepada kita Walaupun beliau belum pernah berjumpa dengan kita Beliau bermunajat Mengangkat tangannya sehingga selendangnya jatuh berulang kali Beliau memohon kepada Allah Abu Bakar sampai kesian Melihat berdoanya Rasul SAW memaksa kepada Allah Agar Allah turunkan bantuan Padahal dia Nabi Sampai dalam doanya Nabi AS mengatakan kepada Allah Allahumma Nasrakan ladhi wa'atan Ya Allah janjimu yang kau janjikan kepada aku Ya Allah pertolonganmu yang kau janjikan kepada aku Lalu Nabi mengatakan Allahumma imtuhlak hadihil isawah La tu'bad fil ardi wa'atan Ya Allah Kalau kelompok manusia ini kalah Kau tidak akan lagi disembah di muka bumi ini Bayangkan Beliau ingin agama ini sampai ke kita Sampai memohon kepada Allah SWT Agar agama ini sampai kepada kita Sampai memohon kepada Allah SWT